Intro Head to Head Ramadhan Sananta dan Dimas Derajat Jelang Timnas Indonesia vs Burundi Sintayong telah memanggil 28 nama yang akan diikut sertakan untuk menghadapi Burundi. Menurut jadwal, Laga FIFA Mechida itu akan digelar pada 25 dan 28 Maret 2023 mendatang. Jelang Laga tersebut, lini depan Timnas Indonesia tengah mendapat angin segar. Pasalnya dua striker lokal yang cukup subur di Liga 1 2022-2023. Dua nama itu adalah Dimas Derajat dari versi Kabul 1973 dan Ramadhan Sananta dari PSM Makassar. Selain tengah dalam performa gemilang, kedua pemain juga masih berada di usia emas, yakni Dimas Derajat yang berusia 25 tahun dan Ramadhan Sananta berusia 20 tahun. Namun untuk urusan gol, Ramadhan Sananta sedikit lebih unggul. Di musim ini, pemain bertinggi 1,82 meter itu telah melesakkan 11 gol untuk Juku Eja. Tak hanya itu, Ramadhan Sananta juga mampu membukukan dua asis selama 21 laga yang sudah dijalaninya musim ini. Dia pun turut membantu PSM memuncaki kelas men sementara Liga 1 2022-2023. Sementara, Dimas Derajat di musim ini telah tujuh kali merobek jala lawan-lawannya usai mencatatkan 18 kali pertandingan. Namun untuk asis, pemain bertinggi 1,78 meter itu lebih unggul dengan koleksi tiga asis di musim ini. Dimas Derajat juga lebih unggul soal menit bermain di musim ini. Usai telah mencatatkan waktu bermain selama 1.379 menit. Sementara, Ramadhan Sananta yang memiliki jumlah laga lebih unggul bermain selama 1.092 menit. Selain itu, Dimas Derajat memiliki kelebihan di mana dia bisa sedikit digeser menjadi penyerang kanan ataupun kiri. Di Liga 1 2022-2023, pemain kelahiran Gersik itu sekali menjadi sayap kanan dan menghasilkan satu gol. Sedangkan di sayap kiri, dia sudah mencicipi posisi itu sebanyak dua kali. Dimas Derajat yang juga baru saja sembuh dari cedera beberapa waktu lalu sempat menyinggung opsi dirinya diduetkan dengan Ramadhan Sananta di Timnas Indonesia. Apalagi keduanya sempat satu tim di Persikabo 1973. Dan selamat mengetahui. Dika Fartalam Musik. Dika Fartalam. Terima kasih telah menonton